Intro Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas salah satu contoh soal kimia SMA Jadi soal yang saya bahas ini itu adalah mengenai perubahan entalpi Ini perubahan entalpi seperti ini, yang ditanyakan perubahan entalpi dan ada reaksi kimianya kan Ada reaksi dua reaksi seperti ini, berarti kalian menggunakan cara hukum HES Kalau kalian bagi kalian yang belum tahu apa itu hukum HES, kalian bisa cari di buku ya Itu bagaimana cara mengerjakannya dan saya akan langsung menjelaskan bagaimana cara mengerjakannya Oke, nah sekarang ditanya itu adalah perubahan entalpi fermentasi glukosa Itu reaksi kimia C6H12O6 itu menjadi 2C2H5OH tambah 2CO2 Sedangkan kita diketahui ada dua reaksi kimia Yang pertama itu adalah reaksi pembakaran dari glukosanya Ya, C6H12O6 tambah 6O2 itu menjadi 6CO2 tambah 6H2O Data hanya itu adalah min 2820 Berarti artinya pembakaran glukosa ini mengeluarkan panas sebanyak 2820 kJ Sedangkan yang kedua itu adalah pembakaran dari alkoholnya Ya, jadi C2H5OH tambah 3O2 itu menjadi 2CO2 tambah 3H2O Data hanya min 1390 Nah, ditanyakan adalah perubahan entalpi untuk fermentasi glukosa Jadi kita tuliskan terlebih dahulu reaksi kimia yang ditanya perubahan entalpinya Jadi saya tuliskan di sini C6H12O6 itu menjadi 2C2H5OH tambah 2CO2 Nah, dalam mengejarkan soal hukum HES seperti ini kita harus melihat senyawa-senyawa yang sama Atau spesies-spesies yang sama ya Jadi untuk di sini kan C6H12O6 itu berada di reaksi yang pertama Ya, untuk yang di reaksi yang diinginkan itu kan C6H12O6-nya berada di bagian kiri kan Atau sebelum reaksi terjadi gitu Atau dia sebagai peraksinya Pada reaksi yang pertama yang ada C6H12O6-nya Dia juga berada sebagai peraksi Berarti untuk reaksi ini tidak perlu diubah Dan kebetulan juga C6H12O6-nya juga koefisien 1 Ya, kalau misalnya sudah berada di posisi yang sama-sama di kiri Dan dia koefisien yang sama Berarti kan tidak perlu mengubah lagi reaksi pertama Jadi saya tuliskan reaksi pertama C6H12O6-nya tambah 6O2 Itu menjadi 6CO2-nya tambah 6H2O Data H-nya tetap ya Jadi min 2820 kJ Ya Sekarang untuk spesies yang kedua kita lihat itu ada C2H5OH Itu berada di bagian kanan Dia berada sebagai produk ya Sedangkan di reaksi yang diketahui C2H5OH itu berada di reaksi yang kedua Dan C2H5OH-nya berada sebagai peraksi Nah, dia akan seharusnya berada di produk ya Tapi karena dia berada di peraksi Berarti kita harus tukar tempat Ya, tukar tempat antara CO2H2O-nya Itu menjadi peraksinya Sedangkan C2H5OH sama O2-nya Jadi produk pada reaksi yang kedua gitu Ya Nah, tapi disini kita lihat koefisiennya Disini koefisiennya itu ada 2 2 C2H5OH Ya, disini koefisiennya 1 C2H5OH-nya kan sebarang 1 Berarti sudah kalian tukar tempat Nanti kalau tukar tempat Peraksi menjadi produk Produk menjadi peraksi Itu data H-nya berubah tanda saja ya Kalau dia pertama min menjadi plus Kalau plus menjadi min gitu Nah, karena dia Koefisiennya 1 Dan diminta itu ada koefisiennya 2 kan Berarti kalian kalikan 2 Data H-nya juga dikalikan 2 gitu ya Jadi ini tanda berubah menjadi plus Dan dikali dengan 2 Jadi saya tuliskan disini Dia kan 2CO2 tambah 3H2O itu tukar tempat ke bagian depan Dan dikali 2 Jadi 4CO2 ditambah 6H2O Itu menjadi yang C2H5OH-nya sama 3O2 di bagian kanan Dan dikali 2 Jadi 2 C2H5OH ditambah 6O2 Data H-nya itu kan pertama min menjadi positif ya Jadi positif 1390 kilojoule Kita bagi dengan 2 Dikali dengan 2 ya Itu adalah 2760 2760 kilojoule Nah, sudah ini kan Cocokkan sekarang dengan reaksi yang diminta Reaksi dimintakan ini ya Nanti kalau ada yang sama Ya, spesi di kiri maupun di kanan itu ada yang sama Kalian bisa coret gitu ya 6O2 sama 6O2 ya Di sini 6O2, di sini 6O2 bisa kalian hilangkan 4CO2 sama 6CO2 Nah, di sini ada 4CO2 sedangkan di kanan ada 6CO2 Berarti sisa lagi di kanan itu ada 2CO2 Sedangkan yang 6H2O Di bagian kiri sama bagian kanan ada 6H2O Kalian bisa coret jadi habis Jadi sisanya itu ada C6 H12O6 Ditambah dengan Dari tambah lagi ya Berarti menjadi 2C2H5OH Tambah 2CO2 ya Ini kan harus pastikan bahwa emang benar jawaban seperti ini ya Kalau misalkan tidak Misalnya ada yang salah gitu ya Kalian periksa lagi Coba tahu ada yang keliru gitu ya Jadi kalian harus pastikan bahwa Reaksi yang kalian dapatkan itu sesuai dengan reaksi yang diminta Reaksi yang dimintakan C6O2O6 menjadi 2C2H5OH tambah 2CO2 Jadi kalian harus pastikan kembali jawaban kalian Data Hnya sendiri Itu kan 3 tambahkan saja Jadi min 2820 Ditambah 2760 Hasilnya adalah min 60 Cilo J Jadi jawaban untuk soal ini Itu adalah yang B Oke Mudah-mudahan kalian bisa mengerti Kalau kalian ada yang kurang mengerti Atau ada yang ingin kalian tanyakan Kalian bisa Komen di kolom komentar ya Jangan lupa kalian like Share Dan subscribe Terima kasih Jangan lupa like Jangan lupa like